KPK Agus Raharjo menjelaskan, ada tujuh orang yang ditangkap dalam kasus ini. Ketua KPK juga menjelaskan kronologis penangkapan tujuh pejabat dari BPK dan Kementerian Desa. Selain menahan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan pada Jumat malam, penyelidik KPK juga menyegel sejumlah ruangan dan mencinta uang yang diduga sebagai uang suap. Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan terdiri dari enam orang pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan dan satu orang pejabat di Kementerian Desa. KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2017 di dua lokasi, yaitu satu kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI, dan kedua di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kementerian Desa. PDTT dalam operasi tangkap tangan tersebut diamankan tujuh orang dengan kronologi sebagai berikut. Pada pukul tiga sore atau lima belas waktu Indonesia Pemeriksa Keuangan Barat, tim KPK mendatangi kantor BPKRI di Jendera Gadus Broto. Di kantor BPK diamankan enam orang, yakni ALS adalah auditor BPK, kemudian RS Eselon 1 di BPK, CBP Eselon 3 di Kemendes, kemudian Sekretaris RS, Sopir JPP, dan satu orang Satpam. Berikutnya, di ruangan ALS ditemukan uang Rp40 juta yang diduga merupakan bagian dari total komitmen Rp240 juta. Sebelumnya di awal Mei tahun 2017 diduga telah diserahkan uang Rp200 juta. Pada pukul 16.20 WIB, tim KPK mendatangi kantor Kemendes PDTT di Jalan TMP Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17, Jakarta Selatan. Di sini KPK mengamankan satu orang SUG, yaitu Irjen Kemendes PDTT. Untuk kepentingan pengamanan barang bukti dilakukan penyegilan di sejumlah ruangan, di BPK disegil dua ruangan, yakni ruangan ALS dan RS, kemudian di Kemendes PDTT disegil empat ruangan, yakni ruangan CBP, dua ruangan di Birokeuangan dan di ruangan SG. Dalam kasus dugaan suap, audit laporan keuangan Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi telah menyegil sejumlah ruangan di kantor Kementerian dan juga kantor BPK. Berikut adalah rangkuman dari kasus ini. Jadi tadi jam 3.12 sore, itu ada petugas KPK yang datang ke kantor BPK, dan petugas KPK ini langsung menuju ke salah satu ruangan auditor BPK. Kemudian dilakukan pemeriksaan, tapi kita tidak boleh mendatangi apa yang dilakukan pemeriksaan. Selain membenarkan ada penggeledahan dan operasi tangkap tangan oleh KPK, BPK juga mengakui dua auditor dan satu staf BPK di bawah KPK Jumat sore. Dan jam 5, lebih 8 menit, itu dua orang auditor BPK dan satu orang staf BPK diminta keterangan ke KPK sekarang yang bersangkutan berada di KPK untuk melaksanakan, melanjutkan peristiwa lebih apa, pemeriksaan lebih lanjut. Pengamat hukum Ahmad Rifai beranggapan, anggota BPK yang tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan KPK terkait kasus korupsi adalah hal yang memalukan. Kenapa sangat memalukan? Ini kan BPK, badan pemeriksa keuangan. Yang notabene, KPK banyak melakukan, meneruskan temuan-teman BPK, jika ada kuregian yang diproses dari situ. Kalau kemudian BPK sendiri melakukan seperti itu, apa jadinya? Selain BPK, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kementerian Desa Pembangunan Dera Tertinggal dan Transmigrasi. Karena saya mengutus Kepala Biro Hukum saya untuk ke KPK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyegelan tersebut. Saya tunggu sampai jam 12 malam kemarin, saya belum mendapatkan informasi. Saya tunggu saja jadi resmi keterangan dari KPK. Kita mesti menghargai proses hukum yang sedang berlaku di KPK. KPK diketahui mengamankan sejumlah barang bukti dan penyegelan di sejumlah tempat. Ada kegiatan bagian dari operasi tangkap tangan ya. Kami harus dan perlu mengamankan beberapa bukti yang kita juga berada di lokasi. Maka untuk itu kita perlu melakukan penyegelan misalnya. Itu terjadi juga dalam beberapa operasi tangkap tangan yang dilakukan. Total ada 7 orang yang diperiksa KPK secara intensif selama 1 kali 24 jam sebelum KPK menentukan status ketujuh orang tersebut dan mengumumkan rincian kasus dugaan korupsi serta pasal korupsi yang diceratkan. Timu Liputan, Metro TV Ya untuk melihat apa akar masalah dari kasus ini sudah bergabung bersama dengan kami dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri yaitu Bapak Eko Putro Sanjoyo selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Pak Robert. Ya Pak Eko, KPK sudah menetapkan tersangka dua berasal dari Kementerian Anda. Satu adalah Irjen dan satu lagi adalah pejabat Esalon 3 dari Kementerian Desa. Lalu apa sebenarnya menyebabkan jual-beli dari status laporan wajar tanpa pengecualan bisa terjadi di Kementerian Anda? Saya juga shock mendengar kenapa itu bisa terjadi karena penekanan integritas di Kementerian saya, saya tekankan benar-benar. Tiga hari setelah saya jadi Menteri, saya juga berkunjung ke KPK dan beberapa minggu kemudian langsung ada pimpinan KPK pimpinan BPK dan BPKP mengajakan penyuluhan ke seluruh pegawai di Kementerian saya. Dan itu selama saya jadi Menteri sudah dilakukan tiga kali. Bahkan ada ratusan tenaga ahli yang kita berhentikan karena indikasi ada masalah integritas dan performance. Bahkan Esalon 1 saya pun dari 13, 6 masih saya kosongkan karena masalah kompetensi. Dan yang saya lebih kaget adalah dalam proses pemberantasan korupsi sampai kita bikin sabar pungli, agen perubahan birokrasi dan acara-acara dengan penegak hukum dan lain sebagainya yang menjadi motor utamanya adalah Pak Irjen. Jadi saya sebetulnya sangat respect sekali sama Pak Irjen karena jasanya besar dan keberanian beriok untuk menegur, memperbaiki, dan mendidik dari pegawai-pegawai kita sebetulnya sangat baik sekali. Ya Pak Eko ini menjadi ironi adalah yang menjadi tersangka adalah Irjen yang bertindak selaku sebagai polisi internal untuk mengawasi dari kegiatan penghutan liar yang ada tujuh sebagai Ketua Unit dan juga Anda memberikan sebuah posisi sebagai Kepala Satgas Reformasi di Kementerian Anda. Lalu mengapa seorang yang harusnya membersihkan internal birokrasi menjadi orang yang melakukan dugaan korupsi? Saya juga tidak mengerti ya karena saya tahu Irjen ini orangnya sederhana integritasnya saya lihat juga bagus dan keberaniannya sangat berani sekali gitu. Dan apa namanya, tadi juga setelah kejadian ini saya minta istri saya dan ibu-ibu Dharma Wanita untuk berkunjung ke rumah beliau untuk menemui istrinya untuk memberi apa namanya, semangat dan istri saya juga katakan bahwa rumahnya juga kecil sekali ada di satu gang yang kecil gitu di daerah Ogor sana. Oke Pak Eko apakah... Saya juga tidak bisa mengerti kenapa ini bisa terjadi. Ya apakah Irjen Anda berinisial SUD yang telah tetap menjadi tersangka pernah membicarakan ada laporan keuangan yang tidak wajar terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!